Halo, aku Mahadamang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Keracunan gas kimia dari pabrik kertas, puluhan warga ciampel di Karawang dirawat di rumah sakit karena sesak nafas dan muntah-muntah. Puluhan remaja ditangkap saat pesta miras di sebuah hotel di Garut. Polisi menemukan senjata tajam dan atribut geng motor di lokasi. Tiga cawan presiden ramai-ramai berkampanye di Jawa Barat untuk meraup suara terbanyak di wilayah dengan pemilihan terbanyak. Puluhan warga kecamatan ciampel di Kabupaten Karawang mengalami keracunan akibat kebocoran gas jenis kaustik soda milik perusahaan kertas PT Pendodeli. Kebelasan warga diantaranya harus dirawat karena mengalami sesak nafas dan muntah-muntah. Sebanyak 12 dari puluhan warga dari dua desa di kecamatan ciampel Karawang terpaksa dirawat di rumah sakit akibat keracunan gas kimia jenis kaustik soda. Pipa gas perusahaan kertas PT Pendodeli di desa Kuta Mekar diduga bocor sehingga menyubar melalui udara. Warga rata-rata mengalami kerongkongan kering hingga muah dan muntah-muntah akibat menghirup gas peracun. Persiwa ini sudah berlangsung sejak Sabtu malam hingga puluhan warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan klinik. Rasalan warga kini masih dirawat di rumah sakit karena kondisi belum sepenuhnya pulih. Kondisi ibu sudah membaik? Sudah membaikkan. Emang kenapa sih kemarin ibu? Kemarin hirup udara itu yang kimia. Kimianya? Iya. Terus kondisi ibu gimana? Sesak, batuk, perih, kenas jantung. Selain mana kejadian kayak gini tuh? Ya, kalau ibu beda desa gitu, beda lembur itu lagi main ke anak. Jadi nggak di situ. Jadi perangan itu membocor, ibu lagi main. Ibu di desa mana sih? Ibu di desa Kutanegara. Kutanegara, dua desa bu ya? Iya, dua desa. Kebocoran pipa gas milik PT Pendodeli menurut warga sudah terjadi empat kali. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya warga yang sampai meninggal dunia. Sam Sunursa melaporkan dari Karawang. Puluhan warga di kecamatan Ciampel yang terdampak kebocoran gas kimia, kotes di pabrik Pendodeli, Karawang. Bahkan warga melemparkan gerbang pabrik dengan batu. Kemarahan warga tak bisa terbendung lagi. Mereka mendorong serta melempari gerbang pabrik kertas dengan batu. Warga emosi dan protes karena kebocoran gas kimia dari pabrik ini membuat setidaknya 44 warga desa Kutamekar kecamatan Ciampel, Karawang, keracunan. Warga yang terdampak dari kebocoran gas kimia menuntut pertanggung jawaban kepada pihak pabrik. Pemilik pabrik dianggap lalai karena kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Banyak maksudnya yang ingin terpertanggung jawaban anak itu maksudnya berjalan terus di mana caranya itu bocor lagi-bocor lagi. Itu kan nyawa. Bukan abal-abal itu, bukan ecek-ecek itu. Bapak keluarga kemarin keracunan berapa orang? Banyak. Ada saya sampai di Bayaukarta. Keluarga Bapak ada berapa orang yang kita rawat? Empat, lima, enam. Enam orang. Jadi? Masih orang tua saya. Warga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena bisa meregang nyawa. Meski demikian belum ada laporan korban yang meninggal dunia akibat keracunan. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Puluhan remaja dan orang dewasa ditangkap petugas gabungan dari sebuah hotel di Garut karena menggelar pesta minuman keras. Mereka berdali sedang merayakan pesta ulang tahun. Namun, selain minuman keras, petugas juga menemukan senjata tajam dan atribut geng motor. Pesta minuman keras puluhan remaja SMK dan sejumlah orang dewasa berakhir di kantor kepolisian Resor Garut minggu malam. Polisi bertindak tegas dengan membubarkan paksa pesta minuman keras para pelaku di sebuah hotel di wilayah Tarogong, Kidul. Seluruh pelaku berjumlah 80 orang langsung diangkut menggunakan truk dalmas. Tindakan tegas polisi kan khawatir mereka melakukan tawuran dengan kelompok lain karena mereka berhasil dari sekolah yang sama. Setelah itu, di antara pelaku terdapat orang dewasa yang ternyata alumni dari sekolah yang sama. Selain menemukan minuman keras, polisi juga menemukan senjata tajam dan atribut geng motor. Pembubanan paksa pesta minuman keras atas informasi warga, para pelaku berdalik tengah menggelar syukuran ulang tahun salah satu rekan mereka. Sedangkan datang ke TKB, ternyata benar. Telah kita amankan sebanyak 80 anak-anak maupun dewasa yang mana di dalam. Pada saat kita amankan, mereka semua sedang pesta miras. Dengan alasan mereka sedang merayakan ulang tahun. Dan dari hasil yang kita amankan, ada beberapa barang bukti di TKB yang kita amankan. Di antaranya spaduk, kemudian botol minuman keras, kemudian ada juga jiw, kemudian ada juga minuman energi, yang sedang minuman kerasa buah, kemudian juga ada juga senjata tajam. Polisi akan memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk sama-sama aktif membina anak-anak ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Penjaga keamanan atau sekuriti sebuah kompleks di Kota Bandung berhasil menggagalkan upaya pencurian sepeda motor atas kesinggapan mereka. Satu sepeda motor terselamatkan. Beberapa waktu lalu, komplotan pencuri sepeda motor beraksi di Komplek Antorium, Kecamatan Arcaman di Kota Bandung. Satu pelaku menunggu di samping rumah, sementara satu pelaku lain beraksi mengambil sepeda motor. Beruntung saat itu ada sekuriti yang sedang berpatroli. Penjaga komplek yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku langsung menanyakan maksud pelaku membawa sepeda motor. Kedua pelaku yang berhasil lolos, kemudian diadang di pos penjagaan. Setelah diteriaki maling, kedua pelaku pun kabur dengan sepeda motor. Sayangnya, Enjang yang saat itu mengejar pelaku gagal menangkapnya. Meski begitu, upaya pencurian sepeda motor ini berhasil digagalkan. Lagi patroli. Lalu ditanya sama Pak Adate, ini mau dibawa kemana motor? Ini katanya mau bawa ke bengkel, mau diservis, disuruh saudaranya. Nah, pas dibawa, motor dari kesini. Mas Pak Adate curiga. Ya, dia langsung menggedor, mendobrak rumah yang punya motor itu. Dia nanya, Pak Benar itu motor mau diservis, tapi kata-kata yang punya motor itu, bukan, saya emang gak nyuruh, memang maling. Kesigapan penjaga komplek ini patut diapresiasi, karena berhasil menyelamatkan satu unit sepeda motor dari upaya pencurian. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1